Sintra Terun Gampong Sintra Terun Gampong itu ada sejak zaman penjajah Jaman Jepang, Jaman Belanda sudah ada 1998 itu banyak terjadi pergantian Yaitu dari stagen ke serat alam Kemudian tumbuh UKM-UKM yang ada di Gampong ini Yang menjadi pertumbuhan ekonomi yang ada di Gampong Masyarakat Gampong membuat komunitas atau paguyuban Namanya Tegar, yaitu tahun 2001 Dan anggotanya yang aktif pada waktu itu sekitar 20 UKM Kemudian yang menjadi unggulan daripada tenun serat alam Yaitu tenun enceng gondok, tenun lidi Di samping itu juga ada perkembangan Hasil tenun itu dibuat menjadi berbagai kerajinan Selain itu juga ada unggulan lain yaitu ada nyulam Sulam sumbu kemudian terlurik menjadi fashion kemudian ada pasir yang dibuat menjadi pikura dan sebagainya Untuk pasaran yang di dalam negeri kebanyakan di daerah wisata yaitu di daerah Malioboro, Yogyakarta Kemudian daerah Bali dan sebagian juga Jakarta Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jeliman Untuk sentra industri perajinan Tunggampong memang sangat besar Dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Gampong Di antaranya pendampingan di bidang pemasaran Pemgampingan di bidang teknik pembuatan Kemudian desain Kemudian pemasaran digital Kemudian juga membantu di bidang koordinasi antara masyarakat Gampong dengan wisata yang ada di Gampong ini Misalnya studio alam Terakhir ini dari studio film Gampong Tamu-tamu diajak ke Gampong dengan menggunakan Gampong Jeep Adventure Terima kasih telah menonton